Halo, penikmat meme dari jaman meme yaoming sampai jaman meme acu malaka ketemu lagi samaku, Kaito Takahashi di Bodor Geek Meme meme sebodotengah kumaha aingwe nyiputnya udah jadi sebuah media hiburan bagi manusia jaman sekarang biasanya sumber-sumber meme itu berasal dari film lakuan netigensi yang paling sering banget dijadiin meme tapi banyak juga loh meme hasil dari video game penasaran kan kalian meme video game apa aja yang bakalan aku bahas laku singgah ya abisnya aku yakin deh kalian pasti udah pada tau meme apa aja yang bakalan aku masukin ke list kali ini misalnya kayak list pertama ini deh aku yakin kalian semua pasti udah pada tau apa aja meme yang ada di GTA San Andreas apalagi meme yang diawala barusan saking ikoniknya, biasanya adegan ini sering dijadiin meme buat ngegambarin suatu kejadian yang terulang kembali misalnya kita tiap hari harus ngerasain macetnya jalanan ibu kota atau kita nembak gebetan tapi ditolak terus gara-gara kamu terlalu baik buat aku terus ada juga meme dari misi paling gak ngotak ngejar kereta pake motor mikir gak itu aja ngejar pake motor kenceng macem sanchez masih ngedumel dia gak kebayang kalo nih sanchez diganti jadi astrea tapi meme GTA San Andreas yang paling memorable menurutku ya yang ini sih sadar atau engga ini adegan aneh banget sumpah kita dituduh orang yang mencurigakan padahal kita pulang ke rumah sendiri sedangkan manusia satu ini nih kan bukan rumah lu ya ngapain lu ada di rumah orang mentang-mentang orangnya lagi pada kakak ada jadi sebenernya yang mencurigakan tuh si J atau Big Smoke kedua kayaknya kalian pasti pernah denger kalimat ini deh di internet press F to pay respect cek sah orang Sunda kalau kalian gak tau kalimat tadi berasal dari game Call of Duty Advanced Warfare meme ini diambil dari adegan saat Jack Mitchell si karakter utama mengunjungi pemakaman rekannya Will Iron untuk memberikan penghormatan terakhir kita harus menekan tombol F kalau main di PC makanya gara-gara meme ini sekarang kalau ada postingan sedih orang-orang pasti langsung pada komen press F press F ya kalau postingannya meme sih gak masalah kali ya cuman kalau postingannya lagi serius mending komentar yang bener aja deh kita juga harus tau sih kapan waktunya bercanda kapan waktunya serius tau ngeselin buat orang kayak gitu orang lagi sedih malah dikata-katain maksudnya? itu press F press F F maksudnya pake mabok segala biar keliatan susah move on gitu ya dia pikir ini padahal ini cuman jamu beratawali karena lagu ini jadi ikonik terciptalah beberapa meme yang paling terkenal ada meme bakamitai deep facts yang mana ada gambar tapi di edit seolah-olah gambarnya bisa nyanyin lagu bakamitai sampai ada juga varian meme yang aneh yang disebut meme okamitai chess saya mah main catur mikir bukannya mewek biasanya meme ini dipake kalo kita lagi main catur tapi ngelakuin blunder parah keempat kalian kenal gak sama karakter satu ini? kayaknya kalian emang lebih kenal sama yang ini deh bergera meme ini awal mulanya meme Vergil Motivated tercipta dari kalimat yang sering diucapkan sama Vergil sewaktu dia jadi bos di Devil May Cry 3 nama memenya ada motivasi-motivasinya biar dikira kayak motivator padahal orang kayak gini gak cocok jadi motivator biasanya motivator starter packnya itu kan setelan rapi sama quote-quote menginspirasinya padahal quote-nya diambil dari status facebook nah mana ada gitu motivator rambut slik bag pake pedang bawa-bawa kursi plastik lagi sampai muncullah Devil May Cry 5 special edition dengan sebuah lagu yang berjudul Buri The Light dengan liriknya di bagian ini yang bikin orang terngiang-ngiang nah gara-gara lirik tersebut terciptalah varian Meme Vergil Motivated versi lainnya atau sekarang dikenal juga dengan nama Meme Vergil Status yang awalnya Meme Vergil Motivated ini cuma dipake buat ungkapan motivasi doang sekarang penggunaannya malah berubah jadi misalnya ada satu video nah ini video udah mulai menjurus ke yang kagak-kagak nih disitu datenglah Vergil dengan pose cool-nya secepat kilat sebagai tukang sensor biasanya penggunaan Meme-nya kayak gini kelima aku mau ngebahas Meme dari Metal Gear Rising Revengeance ini game rilis sudah dari tahun 2013 cuman kenapa Meme-nya baru terkenal sekarang gitu ya mending kalo terkenalnya gara-gara karakter utamanya gara-gara beliau satu ini namanya Stephen Armstrong atau biasa dikenal Senator Armstrong beliau merupakan salah satu boss di game ini yang kuat banget karena mempunyai kekuatan Nah adegan ini langsung jadi sebuah meme yang bernama Standing Here I Realize yang namanya diambil dari lirik di adegan ini Biasanya meme ini diparodikan kalo ada orang lagi nabok sesuatu aja terus ada juga varian meme Senator Armstrong lainnya yang disebut Revenge Status penggunaan memenya sama aja sih kayak Vergil Status kalo di luar negeri meme Senator Armstrong terkenalnya kayak gitu cuman kalo di Indonesia meme ini dikenal karena ya kita semua tau lah Senator Armstrong mukanya mirip banget sama Pak Anies Baswedan dan kalo mau ngomongin segmen sebelumnya Vergil kalo diliat-liat mukanya mirip juga sama Pak Ganjar Pranowo tapi emang sih menurutku Senator Armstrong ini adalah salah satu pejabat yang paling kuat sejagat raya saat ini pejabat mana yang badannya terbuat dari kaleng kalau waifu ada ke-6 sebenernya agak ngeri sih aku ngeboyin segmen kali ini soalnya game yang mau aku bahas tuh Blue Archive oke oke sebelum kalian mulai menghardik diriku ini aku mau ngasih tau kalo meme yang mau aku bahas tuh sebenernya unik sih jadi akhir-akhir ini ada sebuah meme dari karakter di game Blue Archive namanya Asagi Matsuki biasanya orang ngejadiin waifunya sebagai penyemangat hidup tapi sebuah akun di facebook yang bernama Ah Von Miao ngejadiin waifunya alat buat nakut-nakutin tikus dengan konsep dikasih tulisan tikus jangan masuk plus dikasih gambar mukanya Matsuki analoginya udah kayak film Dora ya pas waiper mau maling terus diteriakin swiper jangan menjuri terus swipernya langsung kabur nah kalau poster ini pas tikusnya ngeliat tulisan tikus jangan masuk terus tikusnya ngerasa oh yaudah aku umut aja waifunya aku gak tau kenapa beliau ini ngejadiin waifunya alat buat ngusir tikus apa karena mukanya Matsuki kayak curut atau karena suara bisa bikin tikus lari terpirit ke cepirit tapi kalau benda ini emang terbukti bisa ngusir tikus di dalam rumah kira-kira bisa gak ya dipake juga gitu buat ngusir tikus di sawah atau ngusir tikus di gedung senaya terakhir nih game kalau gak dibahas kebangetan banget sih dari beberapa meme Genshin Impact mulai dari dianggap plagiat Zelda lah ehete nandayolah meme wangi ini kayaknya yang paling identik banget sama game ini kok bisa orang nyium aroma gambar gepeng gitu mentang-mentang karakter Genshin keteknya pada keliatan langsung gak otomatis dibilang wangi sama gamer Genshin kalau kayak gitu konsepnya mah Big Show keteknya keliatan wangi juga dong berarti atau ada juga nih yang bilang sebuah karakter jadi wangi karena item ini Hooper Flower Nektar kalau kita baca deskripsinya intinya item ini memiliki aroma bunga yang mana namanya aroma bunga udah pasti wangi dong ya bunga bangke bau sih item ini dipake buat naikin level beberapa karakter kayak Keqing Ganyu Hutau Mona Shenhe Sukros Sayu dan rata-rata karakter yang aku sebutin tadi desain karakternya emang kawai-kawai fan art di Pixiv-nya banyak banget udah pasti mereka pantas lah disebut sebagai karakter wangi kecuali Sayu jadi kalau dipikir-pikir daripada aku nyumin gambar waifu yang ada di monitor akal sehatnya tidak ada mending nyum ketek sendiri aja ketahuan oke cuy itulah meme video game yang paling menarik menurutku sebenernya masih banyak banget sih meme video game lainnya komen aja deh di bawah meme apa aja yang belum aku bahas thank you cuy for watching and see you next video show